Pobadai Angin Kencang dan Puting Beliung di Bogor, Jawa Barat hari ini. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan 13 pohon tumbang dan 7 atap rumah ambruk di beberapa wilayah di kota Bogor, Senin, tanggal 3 September tahun 2024. Total semua ada 22 kejadian yang dilaporkan, pohon tumbang 13 kejadian dan atap rumah ambruk sebanyak 7 kejadian, ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Diketahui hujan disertai angin puting beliung melanda sejumlah wilayah di Bogor, yakni di Bogor Kota, Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat dan Tanah Sereal. Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan rumah, pertokoan dan mal dan fasilitas umum lainnya alami kerusakan. Salah satunya pintu kaca bagian samping Mal Botani Square Bogor ini pecah dan hancur berkeping-keping setelah tersapu angin kencang. General Manager Mal Botani Square Bogor Lani Kuputri menjelaskan, pintu tersebut pecah dikarenakan terdorong angin kencang sore tadi. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Riau, belakang terminal Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat, pohon tumbang menimpa dua unit mobil yang sedang parkir. Tampak dua unit mobil tertimpa pohon tumbang berukuran besar. Lokasi pohon tumbang berada di area yang biasa dijadikan tempat parkir penumpang terminal Baranang Siang. Mobil yang tertimpa merupakan mobil angkot dan mobil pribadi milik warga yang sengaja diparkir di lokasi. Tak hanya itu hujan angin juga membuat-membuat papan reklama sebuah toko di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah Rubuh. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai angin kencang memporak-porandakan sejumlah wilayah di Bogor dan Kota Bogor. Peristiwa ini membuat warga panik dan terkejut. Nampak juga pasca angin kencang sejumlah gerobak pedagang dan bangunan rumah ambruk bahkan rata dengan tanah. Tidak hanya itu hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Bogor memakan korban jiwa. Dua orang warga dikabarkan meninggal dunia pasca terjadi hujan dan angin kencang di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani. Berdasarkan data sementara di Kecamatan Bogor Barat, dua rumah ambruk akibat cuaca ekstrim tersebut. Di Kecamatan Bogor Timur, pohon tumbang terjadi di beberapa lokasi, termasuk wilayah Rabakan Pendai, Jalan Riau, dan Jalan Bina Marga II di Kelurahan Baranang Siang. Selain itu, kejadian serupa dilaporkan di Jalan Bulldozer, wilayah Kebon Kelapa, dan Lapangan Puri. Tim dari BPBD Kota Bogor telah melakukan asesmen di seluruh lokasi ini untuk menangani situasi, ujar Hidayatullah. Di Kecamatan Bogor Selatan juga terdampak cukup parah dengan beberapa pohon tumbang, termasuk di depan rumah sakit Melania, serta di RT 002 RW 007 dan Jalan Layung Sari IV di Kelurahan Empang. Di Kecamatan Bogor Utara, sebuah pohon tumbang menimpa TK Ramusab Bin Umayr di Jalan Pembangunan, Kampung Kaung, RT 05 RW 11, Kelurahan Ciparigi. Di Kecamatan Bogor Tengah, pohon tumbang dilaporkan terjadi di Jalan Kampung Keramat, RT 05 RW 01, Kelurahan Panaragan. Sedangkan di Kecamatan Tanah Sareal mencatat beberapa insiden, termasuk pohon tumbang di Jalan Ayani RT 004 RW 001, Kelurahan Tanah Sareal. Selain itu, tiga rumah di Kampung Masjid dan Kampung Pabuaran Cimanggis, Kelurahan Mekarwangi, mengalami atap ambruk. Hingga berita ini disiarkan belum diketahui berapa jumlah keseluruhan dampak kerusakan akibat peristiwa tersebut saat ini masih dalam pendataan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau pungkasnya.